Intro Bismillahirrahmanirrahim Kami dari rumah Tafwid Al-Hufaz Alhamdulillah Kami berdiri Pada tahun 2015 Akhir dan baru Diluncurkan pada tahun 2016 awal yaitu Tepatnya pada tanggal 1 Januari 2016 Dan Alhamdulillah Rumah Tafwid Al-Hufaz ini Berada di bawah naungan Yayasan Bina'i Nisan Al-Hufaz Yang diketuai Ataupun dibinai Oleh pembina kami Yaitu bernama Bapak Haji Suroso Dan Ibu Haji Latifah Kemudian Diketuai oleh Bapak Oman Rohman Dan Ibu Eli Nindasah Alhamdulillah Rumah Tafwid Al-Hufaz Sejak awal berdiri Kami didukung oleh Masyarakat sekitar yang ada di Cisalak ini Yang tempatnya Khususnya Berada di Kampung Cisalak Di Jalan Cisalak RT5 RW13 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Dan Alhamdulillah Berjalannya Kegiatan Rumah Tafwid Al-Hufaz ini Sejak mulai dari berdiri Sampai sekarang Alhamdulillah Tahap demi tahap Mulai dari rumah ke rumah Dan kami pun sampai sekarang Masih Anak-anak Belajar Mengaji Baik yang kelas sore Ataupun yang kelas malam Kalau kelas sore Itu merupakan kelas Iqdat Ataupun kelas persiapan Menuju kelas Tafwid Dan untuk yang malam adalah Sudah masuk ke kelas Tafwid Al-Quran Berkenaan dengan siswa Ataupun santri Yang ada di sini Jumlahnya 200 Kurang lebih 250 orang Itu terdiri dari Mulai dari Anak-anak yang Tingkat TK Sampai tingkat Kuliah Kalau yang kuliah Baru satu orang Mayoritasnya adalah Dari tingkat SD Dan SMP Ataupun SMA Untuk guru Ataupun para tutor Yang di sini Kita menyebutnya Sebagai tutor Pembimbing Tafwid Yang di sini Atau muhafid muhafidho Di sini Semuanya ada 30 orang Yang terdiri dari Asatid Ataupun guru Ikhwan Dan guru akhwatnya Total jumlahnya 30 orang Untuk program unggulan Yang ada di Rumah Tafwid Al-Hufaz ini Kita fokus Kepada Tafwidul Quran Fokus kepada Tafwidul Quran Kemudian Di kami Juga ada Kelas Akselerasi Namanya Ada kelas Akselerasi Atau kelas Percepatan Yang kita sebut Sebagai Kelas Homeschooling Of Tafwid Al-Quran Nah ini Kita sebutkan Itu kelas Sejak pagi Dengan targetan Satu hari Satu halaman Kemudian Dengan targetan Khatam Insya Allah Mudah-mudahan Dua tahun Maksimal Tiga tahun Kata Kalau metode Pembelajarnya Kita menggunakan Metode Talaki Metode Talaki Dan Sebagaimana Yang sudah Disepakati Di forum Tafwid Kota Forum Fadil Quran Kita juga Mengikut Apa yang ada Di forum Tafwid Kota Yaitu Metode Al-Qasimi Metode Al-Qasimi Yang menggunakan Metode Talaki Untuk Metode Praktek Metode Al-Qasimi Yang kami Terapkan Yang ada Disini Tidak Bisa Kami Terapkan Secara Keseluruhan Dari Metode Al-Qasimi Ini Karena Ada Beberapa Yang Tidak Bisa Kita Terapkan Sepenuhnya Yang ada Di Metode Al-Qasimi Yaitu Yaitu Dengan Cara Anak Mengulang Pembacaan Ataupun Bacaan Yang Dicontohkan Oleh Guru Itu Sampai 40 Atau 50 Kali Mengulang Setiap Ayatnya Setiap Ayatnya Antara 40 Sampai 50 Kali Mengulang Nah Itu Cara Ini Cara Pengulang Pengulangannya Kami Membudayakan Anak-anak Ini Untuk Berpakaian Rapi Menggunakan Jazz Al-Mamater Yang Ada Dan Alhamdulillah Kami Dari Al-Lufas Ini Merupakan Alhamdulillah Kita Sebagai Pelopor Rumah Tafid Yang Menggunakan Jazz Al-Mamater Pertama Itu Kami Kemudian Anak-anak Disini Saat Datang Itu Menggunakan Doa Bersama Budayanya Adalah Berdoa Bersama Kemudian Guru Wajib Mendoakan Murid Saat Pembukaan Termasuk Murid-Murid Juga Ataupun Para Santri Itu Membuka Dengan Mendoakan Orang Tuanya Mendoakan Tetangga Tetangganya Kemudian Mendoakan Para Donatur Semuanya Kemudian Mendoakan Teman-temannya Yang sedangkan Sakit Dan sebagainya Wajib Mendoakan Kemudian Diawali Dengan Muroja'ah Bersama Dan Dilanjutkan Dengan Matan Untuk Sekarang Hifdul Matan Yaitu Hifdul Tufatul Akfal Nah Itu Untuk Pembukaan Di awalinya Seperti itu Kemudian Di kami Untuk Ciri khas Yang ada Di kami Juga Adalah Satu kelompok Itu Tidak Lebih Dari Sepuluh Orang Tidak Lebih Dari Sepuluh Orang Kecuali Yang Masih Ikro Atau Masih Tahap Menuju Kelancaran Mengaji Kalau Di grup Ataupun Di halak Kota Fit Itu Maksimal Anak-anak Di Sepuluh Orang Satu Kelompok Maksimal Selamat 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 Terima kasih telah menonton!